Pembongkaran Jembatan Lama Kalibata di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menuai sambutan positif dan didukung warga. Pasalnya, konstruksi jembatan lama yang rendah membuat beraneka jenis sampah tersangkut sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar ke wilayah hilir. Sehingga pemukiman warga di sekitar jembatan Kalibata, baik di wilayah Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan maupun Kelurahan Ciliditan, Jakarta Timur, kerap tergenang. Selain itu, warga juga mendukung pembongkaran jembatan lama lantaran saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah membuat jembatan baru dengan konstruksi yang lebih tinggi. Pantuan berita Jakarta TV, Minggu 6 Maret 2016, satu unit alat berat dikerahkan untuk melakukan pembongkaran jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter ini. Ditargetkan proses pembongkaran jembatan rampung dalam waktu dua bulan. Ditargetkan proses pembongkaran jembatan. Sampah sudah diambil semua, Pak. Salam hormat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat semua. Jadi, saya jelaskan, sebelum jembatan ini dibongkar, setiap kali katul lampa airnya tinggi itu warga saya tenggelam. Tenggelam. Tapi, Alhamdulillah, dalam beberapa bulan ini, setelah ada TNI, itu airnya sudah sampai di pinggir kali aja. Jadi, kalau misalkan ada, takut kalau masih banjir gitu loh. Dan setiap malam juga kita ronda di sini, bergadang, nungguin takutnya kalau air naik. Berdasarkan informasi dari lurah, kecamatan, dan wali kota. Ya, harapan kita sekarang banjir sudah tidak ada lagi di wilayah saya. Itu aja harapan masyarakat. Dari Jakarta Selatan, Adi Alvian memberitakan. Selamat menikmati.